Intro Kebijakan pengadaan senjata Indonesia saat ini lebih condong kepada Barat sebab situasi geopolitik dan ekonomi dunia dewasa ini memang lebih ditentukan oleh blok ini begitu pula dengan penguasaan teknologi pertahanan di mana fakta menunjukkan bahwa Barat lebih unggul daripada Rusia maupun Cina pengembangan teknologi pertahanan harus didukung oleh ekonomi yang kuat sebagaimana dibuktikan oleh Rusia yang tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk memproduksi pesawat tempur Sukhoi S-57 secara massal dalam jumlah besar Menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 upaya Rusia untuk mengekspor senjata semakin sulit karena para calon pemilih senjata Rusia tidak ada yang mau dikenai sanksi finansial oleh Barat karena berbisnis dengan negeri beruang merah Akuisisi senjata dari Cina pun bukan pilihan utama bagi Indonesia sebab negeri tirai internet kemungkinan berpotensi menjadi lawan Jakarta di masa depan terkait Laut Cina Selatan Selain itu, Indonesia telah membuktikan bahwa sejumlah versi ekspor sejumlah senjata buatan Beijing kinerjanya tidak dapat diandalkan Rencana mengimpor satu kapal perusahaan dan korvet dari Cina bukan karena senjata karyaan abangsa Cina dapat diandalkan melainkan karena Indonesia berupaya menjaga hubungan baik saja dengan Cina Kalaupun Jakarta mempunyai satu kapal perusahaan dari Cina hal demikian tidak akan memberikan nilai deterensi apapun sebab jumlahnya cuma satu unit saja Dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat dan Perancis sekarang menjadi andalan untuk memasok senjata ke Indonesia Sementara London tidak banyak memproduksi tipe senjata sebagaimana Washington dan Paris Selain masih adanya kenangan buruk terkait impor 32 hok 100-200 dari Inggris sekitar 25 tahun lalu Kenangan buruk demikian tidak lepas dari kesalahan Indonesia di masa itu karena adanya sejumlah konflik internal yang tidak dapat dikendalikan oleh Jakarta Akan tetapi masih terjadi ketimbangan dalam belanja senjata Jakarta ke Washington di mana Indonesia dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak mengelontorkan dana untuk akuisisi senjata asal Perancis Indonesia sejak 2020 memang mempunyai rencana membeli senjata dari Amerika Serikat Salah satu contohnya adalah F-35 yang kami bahas di video sebelumnya Upaya Jakarta mengakuisisi F-35 ditolak oleh Washington dan diduga kuat penolakan tersebut disebabkan oleh sikap politik Indonesia yang tidak dapat diandalkan Indonesia kemudian melirik F-15EX Suatu lirikan yang disetujui oleh Amerika Serikat Sangat disayangkan Indonesia hingga akhir tahun lalu belum dapat menemukan sumber pembiayaan senilai 9 miliar USD guna mencatatkan Indonesia sebagai operator pesawat pancargas keluaran Boeing Agar Indonesia tetap memiliki kegiatan perdagangan pertahanan dengan Amerika Serikat di tengah ketidakpastian penanaan program F-15EX Kementerian pertahanan pada awal tahun ini mengusulkan tambahan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 1 miliar USD untuk mengimpor F-16 Karena belum ada keterangan resmi dari Medan Merdeka Barat timbul dugaan bahwa varian F-16 yang dimaksud adalah Viper yang sejak 2016 mulai dijajakan oleh Lockheed Martin kepada Indonesia Nampaknya pengadaan F-16 direncanakan sebagai The Last Resort guna menjaga agar kegiatan akuisisi pesawat tempur dari Amerika Serikat tetap ada pada periode 2020-2024 sebab harga pesawat pancargas yang aslinya dikembangkan oleh General Dynamics jauh lebih murah dibandingkan jet tempur yang awalnya dibangun oleh McDonnell Douglas Dalam perkembangan terakhir Kementerian Pertahanan belum lama ini telah mengajukan usulan pembiayaan untuk akuisisi F-15EX kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Pengajuan usulan itu merupakan yang pertama kali sejak Jakarta resmi menyatakan ingin membawa pulang pesawat tempur yang didorong oleh enjin produksi General Electric tersebut Sebagaimana diketahui, hingga Blue Book memiliki versi revisi ketiga rencana membeli F-15EX tidak tercantum di dalamnya Kini nasib rencana pengadaan pesawat pancargas yang generasi awalnya telah malang melintang di berbagai konflik di Asia Barat Daya tergantung pada Taman Suropati dan Lapangan Banteng Berdasarkan pada dinamika tersebut, dengan asumsi bahwa Jakarta tetap ingin membeli jet tempur dari Washington paling lambat 2024 bakalan terjadi perang saudara di Indonesia antara Boeing vs Lockheed Martin Pabrikan yang mempunyai fasilitas produksi di St. Louis, Missouri merupakan pemain baru dalam pasar pertahanan Indonesia Sedangkan produsen yang memiliki fasilitas produksi di Greenville, South Carolina sudah hatam dengan pasar pertahanan Indonesia Para pejabat tingkat menengah Lockheed Martin sudah lebih dari 10 tahun bolak-balik berkunjung ke Indonesia baik untuk memasarkan F-16 Viper mendukung sustainment 33 F-16 ABCD maupun memasarkan C-130C-30 Siapakah yang akan menjadi pemenang rivalitas antara Eagle melawan Viper? Tentu saja pemenang persaingan tersebut tidak ditentukan oleh Boeing maupun Lockheed Martin walaupun keduanya dapat saja melakukan lobby di Jakarta kepada para pihak terkait baik yang berada di sekitar Monas, Senen atau di ujung timur Jakarta Memperhatikan bahwa satu-satunya cara untuk mempunyai F-15EX dan F-16 Viper adalah skema Foreign Military Sales atau FMS peran lobby produsen pesawat pancar gas yang bermarkas di Arlington, Virginia dan Bethesda Maryland tidak terlalu signifikan sebab skema FMS merupakan kewanangan Office of Defense Cooperation atau Odyssey Jakarta di mana Odyssey merupakan kepanjangan tangan dari Pentagon dan Foggy Bottom sekaligus Dalam program penjualan senjata yang memakai skema FMS sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Odyssey tidak ingin banyak diinterupsi atau diganggu oleh pabrikan produsen senjata harus sabar menunggu hingga calon pembeli menandatangani Letter of Over and Acceptance atau LOA di mana setelah LOA ditandatangani maka Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan melaksanakan negosiasi kontrak pengadaan dengan OIM program FMS tidak memberikan ruang sedikitpun bagi negara calon pembeli senjata buatan Paman Sam untuk bernegosiasi langsung dengan produsen senjata Amerika Serikat spesifikasi senjata maupun technical requirements disepakati antara Odyssey dengan negara calon pembeli bukan antara OIM dengan negara calon konsumen kemampuan lapangan banteng membiayai pengadaan pesawat tempur karya anak bangsa Amerika Serikat akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari perang saudara dua pabrik pesawat terbang tersebut apabila Kementerian Keuangan memiliki kelapangan rezeki Nisaya Eagle dapat menjatuhkan Fiverr dari udara di Jakarta sebaliknya kalau lapangan banteng sedang mengalami kesempitan rezeki boleh jadi Fiverr akan mematuk Eagle kata kuncinya adalah seberapa besar ruang fiskal untuk berhutang yang masih dipunyai oleh Kementerian yang berkantor di bekas gedung Parlemen Republik Indonesia Serikat saat ini besaran ruang fiskal akan menentukan tipe pesawat tempur yang akan dibawa pulang oleh Jakarta dari Washington nah sobat semua berikan pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!